Komnas HAM akan memberikan pendampingan terhadap korban dugaan pelecehan di lingkungan kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sementara polisi telah memanggil lima terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Komisi Nasional Hak Azazi Manusia akan mendampingi korban dugaan kekerasan seksual berinisial MS. Komnas HAM menjatuhalkan kembali agenda penerimaan aduan korban. Keterangan korban menjadi prioritas sebelum Komnas HAM mengambil langkah selanjutnya yakni memanggil pihak KPI dan kepolisian guna menindaklanjuti kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2012. Komisioner Komnas HAM BK Ulung membenarkan bahwa korban pernah melapor ke lembaganya 2017 lalu. Saat itu korban melapor melalui email dan direspon oleh bagian pengaduan. Komnas HAM memastikan akan memberikan pendampingan terhadap korban mulai dari keamanan, pemulihan trauma hingga kesehatan korban. Ya, yang jelas begini. Yang pertama kita akan upayakan adalah perlindungan keamanan. Kita komunikasi nanti dengan LPSK supaya juga membantu perlindungan keamanan bagi korban. Itu yang pertama. Yang kedua pendampingan. Pendampingan untuk juga mulai mengulihkan trauma yang ada. Dan juga saya kira menjaga keberanian korban. Sebelumnya seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Polisi memanggil lima terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak tahun 2012. Korban pun mengaku telah melapor keatasannya namun malah dipindahkan divisi. Setelah informasinya tersebar, Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Beredar di media sosial, video perbuatan asusila seorang pengendara motor terhadap seorang perempuan di jalan Kota Malang, Jawa Timur. Polisi memburu pelaku yang diduga mengidap penyimpangan seksual. Video perbuatan asusila oleh seorang pengendara motor pada seorang wanita yang terjadi di jalan Semeru, Kota Malang, beredar di media sosial. Seorang pria yang mengendarai motor diduga mengidap penyimpangan seksual ekshibisionis karena memperlihatkan alat kelaminnya pada seorang wanita yang tengah duduk sendiri di kursi pedestrian. Video ini direkam oleh ponsel korban yang pura-pura menelpon saat pelaku beraksi. Karena viral dan bersahkan masyarakat, polisi memburu pelaku. Polisi telah mengantongi identitas sepeda motor dan ciri-ciri pelaku. Dan kita sudah tahu, sudah tahu motor ya, ciri-ciri motor yang digunakan, terus ciri-ciri pelaku kita sudah tahu, sudah mengantongi. Tinggal kami meminta kepada masyarakat apabila ada yang mungkin pada saat itu mengetahui, ya silahkan datangi. Meski belum ada laporan korban, kini polisi sudah selidiki dan memburu keberadaan pelaku ekshibisionis tersebut. Sementara itu di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pria ekshibisionis yang merosahkan warga ditangkap. Pelaku yang diviralkan korbannya itu tertangkap tangan ketika sedang menonton video porno di sebuah taman. Polres, kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menetapkan HS sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilakukannya di wilayah Pangkalan Bun. Tersangka ditangkap setelah dirinya diviralkan seorang korbannya yang mengunggah video saat pelaku kabur usai berpemesuk. HS diduga mengidap penyimpangan seksual ekshibisionis karena memperlihatkan alat kelaminnya kepada wanita. Sebelum ditangkap saat Pol PPHS yang keranjingan menonton video porno selalu melampiaskan hasrat seksualnya dengan mencari seorang wanita sebagai target. Tersangka pun berkeliling hingga sampai di perumahan Pinang Merah, Desa Pasir Panjang. Di sanalah tersangka melihat seorang wanita yang sedang berolah raga dan langsung mengeluarkan alat vitalnya. Aksi HS sontak membuat korban terkejut dan berusaha merekam pelaku agar ditangkap. Keesokan harinya, HS ditangkap saat Pol PP yang curiga dengan gelagat pelaku di sebuah taman. Pelaku kedapatan sedang menonton video porno. Petugas saat Pol PP teringat akan video yang viral mengenai seorang pria pelaku ekshibisionis yang kabur setelah aksinya ke Pergok. Saya sudah kebiasaan dari mulai SMP, kebiasaan konstruktasi. Modus atau alasan sampai melakukan tinggi ini kenapa? Sering menonton film porno. Si tersangka HS ini menonton film, melihat film porno di handphone pelaku di daerah Pangkalan Bunpak. Kemudian setelah menonton film porno itu, mungkin tersubirahinya muncul. Sehingga kemudian si pelaku ini mencari perempuan. Mencari seorang perempuan untuk dibayangkan tubuhnya. Pelaku dikenai pasal 281 tentang norma kesopanan tubuh keumum dengan acaman pejara hingga 10 tahun. Masih dari Kalimantan, pemirsa pelecehan seksual juga dialami seorang gadis remaja di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelakunya merupakan seorang lansia yang juga tetangga korban. Gadis remaja ini trauma dan harus ditenangkan keluarga setelah menjadi korban pelecehan seorang kakek yang merupakan tetangganya di kampung baru Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban mengaku dilecehkan saat melintas di rumah pelaku yang sedang menjemur pakaian. Korbannya ketakutan karena perbuatan pelaku langsung melapor ke orang tuanya. Aparat Proresta Balikpapan yang mendapati laporan kemudian menjemput pelaku di rumahnya yang sudah dipadati warga yang geram dengan aksi bejatnya. Pelaku yang bersembunyi dalam kamar lalu dievakuasi agar tidak diambuk warga dan melewati jalan pintas. Pelaku yang berusia 53 tahun ini kemudian dibawa ke Proresta Balikpapan. Namun, polisi tidak menahan pelaku dan diminta wajib lapor setelah dijamin anaknya tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti. Polisi juga meminta korban dan keluarganya untuk dimintai kesaksiannya. Yang kita berhak menahan tapi karena kita masih mengumpulkan proses penjidikan makanya kita sementara kita pulangkan dengan catatan wajib lapor dan ada penjaminnya anaknya sendiri setiap Senin dan Kamis wajib lapor. Tugahan sementara ada korban lainnya? Untuk sementara yang beredar di medsos itu dan dari mulut ke mulut memang ada korban lain tapi silakan kalau memang ada korban lainnya silakan melapor ke kami. Selama proses wajib lapor ini, polisi juga menunggu hasil visum korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Timur. Polisi tetap akan mengawasi pelaku yang jika terbukti memulangi perbuatannya pada orang lain akan langsung ditahan. Dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di perlintasan rel kereta api Bangkarai, Jakarta Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Realita. Selamat menikmati.